Halo co-friends, jika melihat soal seperti ini, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengerti apa yang diminta oleh soal. Frekuensi sebuah node tinggi lebih besar daripada sebuah node rendah. Oleh karena itu, node yang lebih tinggi dapat memiliki... Nah, di sini kita diminta menentukan mana pernyataan yang benar dari keempat pilihan jawaban ini. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Amplitude lebih besar. Nah, hal ini jelas tidak berhubungan, karena frekuensi itu tidak ada hubungan dengan amplitude. Frekuensi itu adalah suatu besaran yang menentukan tinggi rendahnya suatu bunyi. Sedangkan amplitude adalah besaran yang menunjukkan keras atau lemahnya suatu bunyi. Nah, sekarang kita lihat untuk panjang gelombang. Panjang gelombang kita lawatkan terlebih dahulu, karena ada rumusnya yang nanti akan kita bahas. Nah, sekarang kita lihat untuk cepat lambat. Cepat lambat pada udara di keadaan yang sama, walaupun frekuensinya lebih tinggi, tapi kecepatan lambatnya akan sama, sehingga jawaban D juga salah. Jawaban A dan D salah, sekarang tinggal jawaban B dan C. Nah, sekarang kita lihat rumus dari frekuensi, itu adalah frekuensi sama dengan cepat lambat di udara dibagi dengan panjang gelombang. Sehingga, jika F-nya lebih tinggi, kita lihat, jika F-nya lebih tinggi dan V-nya tetap, karena cepat lambat adalah sesuatu besaran yang tetap pada keadaan yang sama, maka lambdanya harus lebih rendah. Karena itu, kita tahu, jawaban dari soal ini adalah C, yaitu panjang gelombang lebih pendek, yang mana frekuensi itu berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Semakin tinggi suatu frekuensi, semakin pendek panjang gelombangnya. Jadi, jawaban untuk soal ini adalah C. Sampai jumpa di soal berikutnya.